Lalu masukkan di sana, misalkan Anda ingin ngobatin, kita ingin membersihkan liver, lambung, segala macam, caranya gimana? Air kelapa ini kayak begini nih, ambil airnya, lalu Anda blender sama beliau ini. Boleh gak ditambah yang lain? Boleh, Anda mau tambahkan jahe juga gak apa-apa. Dan salah satu kandungan yang terbaik untuk memperbaiki gennya manusia, salah satunya, ada pada tadi air kelapa tadi. Maka air kelapa, teman-teman sekalian, kalau, kita bicara kelapa tadi, kelapa yang muda mana? Kelapa kayak begini, Anda ambil airnya, ya. Lalu Anda blender, blender sama kunyit misalkan. Dia berperan sebagai detox juga. Caranya gimana? Mau dicatat? Ini caranya gini, ini air kelapa. Tapi air kelapa yang paling bagus adalah air kelapa yang mudah banget, yang dagingnya masih alus. Toppingnya, toppingnya dia, bisa Anda ganti dengan berbagai macam rimpang. Toppingnya. Caranya, Anda ambil air kelapa sama dagingnya tadi, itu Anda blender. Lalu, masukkan di sana, misalkan Anda ingin mengobatin, bukan mengobatin, kita ingin membersihkan liver, lambung, segala macam. Caranya gimana? Air kelapa ini kayak begini nih, ambil airnya, lalu Anda blender sama beliau ini. Boleh, boleh gak ditambah yang lain? Boleh. Anda mau tambahkan jahe juga gak apa-apa. Bolehkah tambahkan yang lain? Boleh. Anda tambahkan dengan kurma buat lebih manis? Juga boleh. Lalu, ada lalunya. Setelah di blender, katakanlah jalan jadi dalam satu gelas kayak begini. Teman-teman, kita tunggu dia untuk mengendap dulu. Lalu Anda ambil baskom. Baskom ya. Baskom ini, ini gelas yang tadi, air kelapa tadi. Katakanlah miskin 300-400 mili ya. Anda letakkan di atas baskomnya. Kebayang? Kebayang gak? Lemes gitu. Kebayang gak ya? Di sekitar baskom ini, Anda kasih es. Kebayang? Di sekitarnya, di dalam ya, bukan di luar. 6 jam lagi, 6 jam kemudian, kan dingin ini. Anda minum yang bagian tengahnya. Kebayang? Kan dia kan turun tuh sebagian, endapan, surnatannya. Yang Anda minum yang bagian tengahnya. Yang ada minum yang bagian tengahnya. Pola ini bisa kita pakai bahkan untuk mengobati orang-orang yang kanker sekalipun. Karena asam amino pada air kelapa tuh efeknya luar biasa. Apalagi kita tambahkan dengan tadi rimpang. Jadi boleh diganti gak itunya? Apa namanya? Topingannya boleh. Topingannya boleh diganti. Jadi teman-teman bisa ganti dengan berbagai macam rimpang. Atau mungkin Anda bisa campurkan dengan, kalau saya lebih senang rimpang. Karena rimpang tuh, rimpang itu kan kunyit, jahe, kencur gitu lah. Itu bisa Anda topping tiap hari. Dan jangan, jangan lupakan kurma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!